Selamat pagi Bapak-Ibu semuanya, kita akan kembali pola nafas dengan tema untuk masalah tekanan darah, karena yang tinggi akan turun, yang rendah akan naik. Karena pola nafas melenturkan pembuluh darah, sehingga dengan kelenturan itu, kalau dia melebar, maka tekanan darah akan turun. Bagi yang rendah, dia punya kemampuan menyempit, sehingga tekanan darah akan naik. Jadi menuju normal, kalau obat hanya menurunkan saja, maka bisa ngedrop kalau kelebihan dosis, maka pola nafas itu memperbaiki tubuh, mekanisme tubuh, memperbaiki kondisi tubuh, sehingga bergerak ke arah normal. Karena ada yang, Pak kalau saya itu buat tekanan darah tinggi, saya akan rendah, nanti ngedrop. Olah nafas bukan obat. Hari ini kita akan mencoba jenis olah nafas yang lain. Tapi saran saya, setiap jenis itu bisa dilakukan 21 hari. Jadi setelah belajar minggu ini, kita belajar tiga macam olah nafas yang semuanya mestinya berdampak pada kelenturan pembuluh darah, menurunkan tekanan darah bagi yang tinggi, karena yang tinggi paling gampang diatur. Kalau sebenarnya bagi yang tekanan darah rendah itu, yang lebih efektif lagi menaikkan selain olah nafas. Karena olah nafas kan dibikin lentur. Nah, lalu sering-sering olah raga. Begitu olah raga kan dunia jantungnya naik. Begitu sering, dengan naiknya dunia jantung itu otomatis dia akan cenderung naik. Kecuali dia lentur banget, lewar banget. Udah dijalani cepat tapi tetap aja. Kalau begitu jantung bertak lebih cepat, kecenderungannya dia akan naik. Walaupun pembuluh darah dengan kelenturannya akan mengatur stabil. Tapi dengan rajin berolah raga, maka yang tekanan darah rendah akan naik. Nah, bagi yang umur, olah raga itu cukup jalan kaki aja. Naik sepeda nanti malah jatuh. Bahkan bagi yang tinggal di kursi roda, di tempat tidur, ya cukup dengan gerakan-gerakan yang bisa dilakukan di tempat tidur. Paling nggak bergerak badannya. Nah, berbicara yang susah tidur sekarang. Tadi kan tekanan darah tinggi. Nah, memang kebanyakan orang yang darah tinggi juga susah tidur. Karena kalau darah tinggi, tekanannya tinggi. Tapi tidur dan tinggi itu juga terhubungan sama pikiran. Nah, makanya saya akan lanjutkan sedikit. Lalu kita tes tekanan darah, lalu kita praktek. Nah, file-nya. Sudah disiapin tadi, sudah disiapin. Kalau ini dia. Sedikit saya akan berbicara mengenai yang tidur. Kenapa orang susah tidur? Ya, biasanya juga berhubungan dengan pikiran yang susah untuk istirahat. Tapi sekilas mengenai tidur, tidur itu penting banget. Tidur itu penting banget. Karena waktu tidur itulah terjadi regenerasi sel. Jadi kalau susah tidur, banyak orang juga mengalami penuaan dini. Mukanya cepat tua, boros. Karena pada waktu tidur itu terjadi regenerasi sel. Waktu tidur itu, karena terjadi regenerasi sel. Maka yang sakit akan lebih cepat sembuh ketika tidur. Makanya banyak obat itu untuk orang sakit itu. Bikin ngantuk. Bato misalnya, jadi ngantuknya minta ampun. Tidur aja sembuh. Mungkin nggak usah minum obat. Obat tidur. Saya mohon maaf bagi yang non-Kristen, tapi saya pilih ayat-ayat yang tidak Kristen pun juga tidak masalah. Kenapa? Karena saya berikan istilah itu Nabi Lintas Agama. Kenapa? Nabi Daud. Di Muslim juga ada Nabi Daud. Ada Raja Daud. Kalau di Kristen sebenarnya Raja Daud. Jadi sebut Nabi Daud juga. Raja Daud itu berkata bahwa Tuhan itu membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Jadi tidur itu penting banget untuk kesembuhan seperti yang dikatakan Raja Daud. Atau dengan terjemahan yang lain yang namanya lateral translation bahwa Tuhan akan menopangnya ketika dia sakit di atas ranjangnya. Engkau, ini Tuhan, menyembuhkan dari segala penyakitnya di tempat tidurnya. Maka kalau ada perkataan dari Nabi Suleman atau Raja Salomo hati gembira obat yang manjur, maka bapaknya Nabi Suleman, bapaknya Raja Suleman itu Raja Daud. Dia berkata tidur itu obat yang manjur. Kalau disingkat begitu. Lalu tidur yang seperti apa yang membuat kita itu sehat? Nah, Amsal. Amsal itu tulisan Nabi Suleman, Raja Suleman. Tidur yang tidak terkejut. Apa itu tidur yang tidak terkejut bahasa sekarang? Ya deep sleep. Tidur pulas. Nah, kan masalahnya banyak orang tidak bisa pulas. Nah, sekarang. Secara ilmu pengetahuan, saya ambil dari David Hoffkin. Orang tidur pulas itu ketika secara perasaan, saya ambil yang sebelah kiri saja. Lebih gampang, nanti mengerti. Secara pikiran perasaan itu ada di paradigma sorga, disebut heaven. Nah, ini ketika orang itu mengalami dalam hidupnya namanya enlightenment, atau kesedaran murni, atau tau sejati. Sebaliknya yang disebut di bawah ini hell. Hell itu neraka. Di atas sorga, di bawah neraka. Nah, apa itu yang disebut neraka? Ternyata perasaan-perasaan negatif di sebelah kanan, seperti malu, takut, rasa bersalah, ketakutan, amarah. Ini membuat susah tidur. Tapi sebaliknya yang di atas, itu full consciousness. Kesadaran yang penuh, kesadaran murni. Sadar akan tujuan hidup, akan hakikat hidup. Dengan kata yang lain, yang lebih sederhana, yang mudah dimengerti juga. Prinsipnya sama, dari David Hoffkin juga. Ketika orang perasaannya dari mulai ketakutan ke bawah, ketakutan ke bawah itu ya rasa malu, rasa bersalah, sampai takut, stres. Ini ada dalam mode tubuh yang namanya suffering survival. Bertahan hidup, sembuh tidak, mati tidak. Ini kan penderitaan, ini susah tidur. Tapi ketika enlightenment, kesadaran murni, atau tau sejati, itu dirinci lagi menjadi damai sejahtera, kasih, sukacita, di sinilah orang mudah tidur. Kenapa perasaan-perasaan itu bisa berhubungan dengan tidur pulas? Karena sebenarnya perasaan itu juga berhubungan dengan gelombang otak. Di sebelah kanan. Di mana kalau orang itu marah, takut, gelombang otaknya beta. Kalau orang itu aman, nyaman, di tengah-tengah, alpha, relax. Tapi ketika orang itu penuh cinta kasih, damai sejahteranya luar biasa, maka gelombang otaknya theta dan delta. Nah, di gelombang otak theta dan delta inilah tidur pulas. Deep sleep. Nah, yang menarik adalah, nafas itu bisa mempengaruhi gelombang otak. Saya ingat benar bagaimana camp bersama Mas Gunggung di Kinaseh, Mas Gunggung bawa alat namanya EEG, yang untuk bisa mengukur gelombang otak. Pasang di kepala. Lalu dari kepala gelombangnya ditangkep, di-forward ke laptop, laptop ditayangkan di LCD. Maka waktu olah nafas lima-lima aja, yang tadinya banyak mikir beta, dia pindah ke alpha. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Tapi ada yang udah olah nafas, gelombang otaknya gak naik ke beta. Kenapa? Ternyata dia gak fokus, mikir kesana kemari. Makanya tutup mata. Tutup mata, gak mikir yang lain-lain, nikmat saja nafasnya, dikasih apa-apa gitu, terus gelombang otaknya naik ke alpha. Itulah kenapa yang bukan Wim Hof. Kalau Wim Hof, tarik, buang, tarik, buang. Buka mata, gak apa-apa. Ini berbicara mengenai metabolisme. Tarik oksigen, buang CO2. Tapi di luarnya Wim Hof, itu tarik hidung, buang hidung, matanya ditutup. Jangan mikir yang lain-lain. Makanya gak bisa disambil nyapu, disambil yang lain. Wim Hof bisa. Anda Wim Hof satu, tarik, buang. Sambil nyapu, sambil jalan kaki, sambil berjemur, sambil setir mobil pun gak masalah. Tujuannya berbeda. Nah, begitu tujuannya untuk menaikkan gelombang otak, apalagi mau sampai keteta dan delta, tutup mata, jangan mikir apa-apa. Perasaannya ditenangkan. Tenang, tenanglah jiwaku. Lama-lama malah gak usah bilang tenanglah jiwaku, udah tenang aja, nikmatin nafasnya. Gelombang otak naik nih, dari alpha, nah yang susah itu keteta dan delta, karena butuh waktu. Itulah kenapa olah nafas, kadang butuh waktu sampai satu jam. Kenapa? Lima menit pertama ini masih mikir, terus otaknya beta, terus bakal sampai mungkin 15 menit, baru bisa 10 menit, baru bisa ke alpha. Nah, butuh waktu lebih lama lagi untuk gelombang otaknya betul-betul teta dan delta. Makanya orang olah nafas, orang meditasi satu jam itu, kayak orang bisa tidur dua jam, tiga jam. Kalau betul-betul meditasi. Berarti itu meditasi pikirannya tenang, perasanya tenang. Nah, perasaan tenang itu bisa dengan cara melambatkan pikir, melambatkan nafas. Nafasnya dilambatkan. Demikian juga dengan yang kemarin kita bahas mengenai simpatik dan parasimpatetik. Nah, dalam mode parasimpatetik, itu juga gelombang otaknya paling tidak naik ke alpha. Nah, kita cukup dengan ke alpha saja sudah nyaman, apalagi bisa naik lebih lanjut. Nanti kita akan lanjutkan lagi mengenai pelajaran seperti ini di hari Jumat. Karena besok saya ke Bogor, harus berangkat pagi-pagi, jam 8 sudah mulai tes, harus berangkat setengah tujuh, besok saya liburkan saja. Lalu Jumat kita akan mulai lagi dengan teknik yang berbeda untuk tujuan yang sama. Nah, sekarang kita akan olah nafas, tariknya 2 detik, boleh tarik agak kuat, lalu buangnya pelan-pelan, bertahap dari buang 4, buang 6, buang 8, buang 10. Nah, saya akan tes tekanan darah dulu. Saya pause sebentar, nanti kita lanjutkan. hari ini saya dengan tekanan bawah 76, atasnya 119. Nanti setelah olah nafas, kita ukur lagi. Kalau denyutnya, pulsenya 84. Saya emang, kalau tekanan darah itu ya, dari muda sampai umur 62 sekarang ini. Jadi sarser ya begitu. Pokoknya sekitar 70, 80, bawahnya, atasnya 110, 120, turun-turun 105. Sarser begini, nggak pernah lebih dari itu, nggak pernah kurang dari itu. Memang untuk tekanan darah, saya termasuk stabil, cuma saya ada diabetes, penyintas diabetes. Tapi tetap dengan diukur begini, nanti, habis olah nafas itu, akan cenderung turun. Karena pembuluh darahnya melentur, dan yang penting bukan pembuluh darah melentur juga. Pikirannya tenang, relax. Nah, relax itulah yang membuat tekanan darah seolah-olah kayak orang sedang tidur. Nah, waktu tidur itu kan jantungnya pelan banget ya, pelan banget ya. Dan tekanan darahnya, ya tetap di normal, tapi normal bawah. Oke, sebentar, saya copot dulu. Nah, disiapkan penutup matanya. Kalau nafas yang bukan di-involve, mata ditutup, jangan mikir apa-apa, jangan ngerasain apa-apa. Kalau perlu juga saturasinya, oximeternya dicopot dulu aja. Nanti pas selesai, baru pasang oximeter. Jadi nggak usah mikir apa-apa. Istirahatkan pikiran, istirahatkan perasaan. Pakai kacamata, kain penutup mata. Kalau nggak punya, ya penting merem aja. Merem, tarik. Nah, nariknya pendek, hanya dua detik, jadi boleh ditarik kuat, buangnya pelan-pelan, tapi progresif. Progresif itu makin lama, makin pelan. Oke, kita akan mulai saja. Saya akan share audionya punya Mas Gunggung, ya, ONG. Dan akan ada webinar dengan Mas Gunggung nanti malam, silahkan ikut. Nanti saya akan post ikut pengumumannya. Bisa tanya-tanya juga nanti malam. Kita akan olah nafas punya Mas Gunggung yang menurut saya baik, ya. Berarti ya, dia banyak mengupload juga, sehingga yang tidak bayar pun bisa latihan, ya. Oke, kita akan mulai. Persiapan 3, 2, 1. Tarik buah. 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 Tarik, 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 buah. Tarik 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 buah. Tarik, buah 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 Tarik, buah